Halo semuanya kawan-kawanku semua jumpa lagi di swan tutorial channel kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menggabungkan antara portrait dan landscape di Microsoft Word pertama pertama kita buka program aplikasi Microsoft Word Nah setelah terbuka di Microsoft Word kita buat beberapa halaman masuk insert big break Nah kita sudah buat empat halaman halaman pertama kita akan buat model landscape model landscape itu arti-arti yang modern untuk melebar sedangkan model patret-patret artinya model berdiri rangka pertama kita membuat model landscape kita pilih menu pek layak klik di sudut bawah di pek layak itu ada pekstube kita klik Hai Nah setelah muncul margin disini ada orientation kita pelih landscape setelah itu disini ada up klik itu kita klik kita pilih this point forward jadi kita oke disini sudah model landscape nah model kedua kita gunakan potret kita klik kita pilih potret aplikasi kita pilih potret aplikasi kita pilih this di bagian bawah di bagian bawah sudut kanan bawah kita klik kita klik pilih landscape setelah itu kita pilih hai 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 nah disini sudah model landscape dan yang terakhir halaman keempat kita buat kita buat potret kita buat potret Hai prosesnya sama dan klik di sudut bawah backlight Ayo kita pilih margin dan pilih potret lain-lain kita pilih disperhat selaitu Oke di sini sudah ada empat halaman Hai itu masing-masing landscape alaman pertama alam kedua potret alaman ketiga kita landscape lagi dan keempat potret Hai itu cara menggambungkan potret dan landscape dalam satu file di Microsoft Word Hai mudah dan cepat Hai kini itu saja tutorial yang saya berikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua kawan-kawan pencinta Microsoft Word Hai jika suka dengan video ini silahkan subscribe Hai dan like serta komen Hai terima kasih